Halo sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jinggot Di kesempatan video kali ini ya, sahabat tani yaitu saya ingin berbagi sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman cabai Yang mana tanaman cabai tersebut yaitu terserang oleh virus gemini atau bule ya Yang bisa menghambatkan yaitu pertumbuhan melalui pembungaan dan pembuahan Kalau kita melihat tanaman kita terserang macam ini tentunya hati kita sangat tersah dan gelisah Dan di video kali ini nanti yaitu cara mengantisipasi atau memulihkan daun tersebut Bule bisa hijau royo-royo ya sahabat tani Tentunya kita sangat mudah yaitu menggunakan dari bahan-bahan organik dari sekeliling kita Alhamdulillah sangat mujarab tentunya ya Kita sebagai pecinta tanaman cabai ya sahabat tani Yang diharapkan tentunya adalah tanaman kita itu tetap tumbuh subur sehat Daunnya hijau royo-royo dan bunga dan buahnya sangat lebat ya sahabat tani ya Dan virus gemini atau bule macam ini ya sahabat tani itu menyerangnya bukan hanya di fase-fase generatif Bahkan di setelah pindah tanam itu bisa terserang oleh hama tersebut ya Karena kita kurang antisipasi atau waspada pada tanaman tersebut yaitu mulai dari media tanamnya Dan juga yaitu mulai dari perawatan mulai pemupukan dan penyemprotan ya sahabat tani yang bisa mengakibatkan tanaman tersebut yaitu Bisa bule atau virus gemini macam ini Dan sebelum menyimak video yang lebih lanjut saya akan memberikan sedikit yaitu pengalaman dari saya Yang mana biasanya kerap terjadi pada tanaman cabai yang menimbulkan daun menguning atau bule macam ini ya sahabat tani Itu di fase-fase generatif atau pembuahan itu biasanya itu dalam pemupukannya ya Itu kebanyakan unsur hara yang mengandung yaitu N Makanya kita hati-hati bisa membedakan antara pemupukan tanaman tersebut yaitu di fase-fase vegetatif atau di fase generatif Kalau di fase vegetatif ya sahabat tani yang diperlukan yaitu yang banyak adalah unsur haranya N Tapi kalau di fase-fase generatif atau pembuahan kalau unsur haranya N ini agak dikurangi ya sahabat tani tidak boleh menggunakan Boleh menggunakan tapi harus dikurangi karena bisa mengakibatkan tanaman tersebut yaitu mengalami macam ini Dan ada juga pula kalanya yaitu terserang media tanahnya ini ada jamur yang mengakibatkan yaitu daun kita Daun cabai tersebut yaitu menguning macam ini sahabat tani Nah dan juga bisa yaitu yang bisa mengakibatkan daun menguning ini Biasanya ya sahabat tani itu keterlambatan yaitu pengocoran air Itu biasanya sampai kering sampai padat itu ya sahabat tani tanahnya Walaupun toh dalam polybag atau skala lahannya luas Kalau kekurangan yaitu air itu bisa mengakibatkan yaitu tanaman tersebut yaitu menguning macam ini ya Nah oke disini saya sudah siapkan yaitu peralatannya ya Disini pertama saya menggunakan yaitu air sumur 2 liter ya Karena ini hanya skala rumahan atau dalam polybag untuk mengaplikasikan di lahannya luas Boleh mengalihkan saja bahan-bahannya sahabat tani Dan bahan selanjutnya disini saya menggunakan yaitu kunyit ya sahabat tani Karena kunyit ini selain untuk kesehatan baik tubuh kita Ini juga sangat bagus manfaatnya untuk tanaman yang mana kita tidak pernah sangka atau tidak pernah tahu bahwa kunyit ini adalah seribu macam manfaat untuk tanaman mulai Selain untuk melebatkan pembungaan dan pembungaan ini juga bisa mengantisipasi hama atau jamur atau bakteri pada tanaman Dan bahan selanjutnya disini saya menggunakan sasa Nah terbalik ya ini adalah sasa atau ajinomoto boleh bermerek apa saja Ini selain untuk bumbu masak ini juga sangat bagus manfaatnya Yang mana disini micin adalah untuk perangsang pembungaan dan pembuahan dan juga bisa memulihkan daun yang menguning bisa yaitu tunas barunya untuk tumbuh hijau lagi ya sahabat tani ya untuk perangsang Dan bahan selanjutnya disini saya juga menggunakan yaitu garam Nah ini bahan dapur juga ya sahabat tani ini selain untuk bumbu masak ini juga bisa menitrakan pH-pah tanah atau mengantisipasi jamur pada tanaman ya sahabat tani ya Boleh diaplikasikan dengan secara pengocoran bahkan boleh diaplikasikan dengan secara penyeprian Oke langsung saja disini kunyitnya nanti saya akan yaitu parut boleh memakai tumbuk atau blender juga gak masalah ya Dan disini saya sengaja saya tidak cuci ya sahabat tani karena kandungan unsur hara pada akar-akar dan tanahnya ini juga sangat bagus manfaatnya untuk tanaman Nah langsung saja saya parut terlebih dahulu Oke sahabat tani kalau lebihnya macam ini ya Nah kita masukkan dalam air 2 liter Oke selanjutnya disini saya menggunakan micinya ya Untuk air 2 liter yaitu setengah sendok saja Jangan berlebihan kalau sesuatu berlebihan itu juga gak bagus pada tanaman Nah setengah sendok Dan disini juga micinya ya sahabat tani Saya menggunakan yaitu sebutuk sendok saja Oke macam ini Oke ya sahabat tani ya Lalu langsung boleh diaplikasikan dengan secara langsung ya sahabat tani Nah oke ya sahabat tani ya POC tersebut lalu boleh diaplikasikan dengan secara langsung Nah dalam satu polybagnya Dikasih yaitu 1 gelas kurang lebihnya terlalu 500 ml ya Nah untuk mengantisipasi atau memulihkan daun cabai yang membulai atau virus gemini macam ini Nah kita kocorkan Yaitu 1 minggu sekali yaitu sampai pemulihan yaitu tumbuh tunas hijau ya sahabat tani ya Nah macam ini Dan bahan tersebut boleh diaplikasikan pada tanaman cabai yang keriting macam ini ya Nah ini sudah mulai agak keriting-keriting macam ini Kita boleh menggunakan yaitu bahan-bahan organ termasuk dari bahan tersebut ya Yaitu juga dikocorkan Untuk memulihkan yaitu daun keriting ya Nah macam ini Oke Dan di fase-fase vegetatif macam ini ya Masa pertumbuhannya ya sahabat tani Teman-teman juga sering mengalaminya tanamannya yaitu keriting macam ini Boleh menggunakan yaitu vestisida alami seperti macam ini ya Nah kunyit Nah kita kocorkan kalau di fase vegetatif macam ini Kasih yaitu 200 ml ya takarannya Nah setengah gelas kita kocorkan Nah sampai pemulihan Satu minggu sekali dengan rutin Dan juga boleh diaplikasikan dengan yaitu menambah melebatan pembungaan dan pembuahan ya sahabat tani Ini Alhamdulillah sudah hijau royo-royo macam ini Boleh juga menambahkan yaitu POJ tersebut Dengan secara pengocoran Ini boleh diaplikasikan pada semua tanaman bukan hanya tanaman capek ya sahabat tani ya Supaya tumbuh lebat dan hijau royo-royo Alhamdulillah disini tidak ada hamanya sama sekali ya Nah Alhamdulillah sahabat tani Nah oke ya sahabat tani ya Dan semoga video ini bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat Kecuali dan selanjutnya berbagi Dan cukup sekian video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh